hai 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 teman-teman apa kabar semoga semuanya sehat ya di video ini Miss Lisa akan membahas materi bahasa Indonesia kelas 7 yaitu teks deskripsi bagi kalian yang baru gabung di channel Miss Lisa jangan lupa tekan tombol subscribe simak video Miss Lisa sampai akhir ya Oke teman-teman Miss Lisa akan mulai membahas dari pengertian teks deskripsi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek objeknya bisa seseorang benda tempat atau hal nah penggambarannya baik secara kenampakan bau suara sifat atau tekstur dari objek tersebut teks deskripsi itu mempunyai tujuan tujuannya ada dua yang pertama agar orang yang membaca teks tersebut seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan teks tersebut intinya teks itu akan membawa kita seperti merasakan langsung seperti melihat kejadiannya langsung lalu yang kedua memberi penjelasan yang utuh kepada pembacanya agar mereka bisa memahami apa yang sedang dibicarakan dengan jelas baik dalam hal bentuk fisik maupun wujud yang maupun wujud yang abstrak seperti sikap rasa dan lain sebagainya ciri umum ciri umum teks deskripsi nah teks deskripsi itu mempunyai ciri-ciri umum teman-teman ada menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda tempat atau suasana tertentu ini hampir sama seperti pengertiannya tadi ya teman-teman lalu ciri yang kedua melibatkan panca indera penglihatan pendengaran pengecapan penciuman dan perabaan nah setelah ini miss lisa akan memberikan contoh deskripsi yang melibatkan panca indera indera penglihatan semisal ada bangunan rumah kalau dideskripsikan menjadi rumah nita berada di desa makmur rumahnya berada di paling ujung selatan cat temboknya berwarna pink dan terdapat pohon cemara di samping kanan dan kirinya ini deskripsi penglihatan nah disini ada kata penekanan yang memperlihatkan indera penglihatan teman-teman kira-kira apa itu dari cat temboknya berwarna pink dan terdapat pohon cemara lalu dari indera pendengaran ada seseorang yang sedang bernyanyi jika dideskripsikan suara suci saat menyanyi lagu tenang merdu sekali semua penonton sampai takjub nah di pendeskripsian ini ada kata yang menekankan tentang indera pendengaran yaitu kata merdu selanjutnya indera pengecapan nah disini ada gambar sebelah ceker jika dideskripsikan wah sebelah ceker ini rasanya mantap sekali pedasnya nendang nah kira-kira kata apa nih yang menekankan ada indera pengecapannya rasanya ya kata rasa selanjutnya indera penciuman ada bunga melati jika dideskripsikan bunga melati itu baunya sangat harum nah kata harum itu merujuk ke indera penciuman lalu yang terakhir adalah indera perabaan ada seorang anak yang memakai kipas angin angin ini berhumbus meraba mukaku sejuk kurasa nah kira-kira kata apa yang menekankan indera kata perabaan iya kata meraba nah itu tadi contoh-contoh penerapan indera ke teks deskripsi mislisa akan melanjutkan ke ciri umum teks deskripsi ciri yang ketiga yaitu memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran bentuk warna dan kepribadian secara jelas dan terperinci jadi teks deskripsi itu menjelaskan sejelas-jelasnya lalu ciri yang keempat adalah banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata sifat atau keadaan ciri yang terakhir adalah ketika membaca membaca teks deskripsi maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks nah itu tadi teman-teman materi tentang teks deskripsi semoga setelah menonton video mislisa teman-teman jadi lebih paham ya terima kasih sudah menonton selamat menonton